Intro Ngalor ngidur Ini dari album Sumbang Ada 9 lagu di album Sumbang itu Berikan pijar matahari Berikan mereka pijar matahari Kereta tiba pukul berapa Lalu Asmara atas cengengnya Aku kira Apa lagi ya Pui Semoga kau tak turi Tuhan Lalu Sumbang sendiri Terus Tiga lagi Tiga lagi Ya ini album Digarap musiknya sama Jan Antono Sebenernya 10 lagu Tapi Karena lagu Galang Udah dimasukin ke album Opini Jadi di album Sumbang Ya 9 Nah itu Pendukung musiknya Jan itu Ada Siapa ya Apa di Susman Kalau gak salah Setahu saya yang main drum Jan sendiri Main bass Cok rampal juga ada disitu Saya Mau main gitar gak boleh Sama Jan Ya udah Saya main pingpong aja Sambil store lagu Lagu-lagu dah Jan garap musiknya Jadi Saya disuruh ngisi Saya nunggu di Kantin gitu Kadang-kadang Saya juga suka ikut lihat Proses rekaman Tapi kan Banyak diulang-ulang gitu Jadi agak Cendoh juga Nungguin itu Akhirnya saya Banyak main pingpong Kadang-kadang malah Ngelatih karate Di musik Ya tahun-tahun 82 Tapi Kalau dipanggil ya Saya selalu datang Saya standby aja Untuk isi vokal Semua musik Jan Album Sumbang Album Sumbang Sabar Saudara-saudara Sekalian Oh Celoteh, camar Tolol dan cemar Terus Kereta tiba pukul berapa Tadi udah ya Siang pelataran SD Sebuah kampung Oh 83 ini 1983 Jadi Covernya itu Saya dengan Seperti di trali Besi gitu Dalam trali Pesannya saya di dalam penjara Tepadahal Enggak Enggak pernah Saya dalam penjara Enggak Tapi Introgasi ya Waktu di Pekan baru Karena Kasus penginaan Kepala negara Dan Negara Tapi di album ini Dibilang bang Di penjara ya bang Wah saya bilang Enggak juga gimana Saya bilang Iya gimana Ya di penjara Sama pikirannya Sendirilah Enggak 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 di penjara Hanya memang Di Introgasi ya Tahun 84 Tapi itu juga Lalu Diteruskan ke Ini Laksusda Dikeramat 5 Waktu itu Wah itu yang Agak lama Hampir Setiap hari Selalu harus Bapor Oke dari Dari apa Dari Sekian lagu Satu Pasti yang saya nyanyiin Hari ini Lagu apa ya Sumbang deh ya Karena Sekalian buka tema Ini kita Album ya Lagu ini dibuat Di Karangpola Tahun 82 Di Karangpola itu Saya kontrak Kontrak rumah Pasar minggu Wah di belakang Rumah Rumah saya itu Ada Ada Apa Ada Satu Ponduren Durennya enak banget Apa namanya ya Aduh kok saya jadi Lupa Sering kalau jatuh Alhamdulillah Ada petrije Terus tuh Bukan di rumah saya Tapi di Belakang rumah Kemudian ada halaman kosong Punya Apa Orang betawi Dari pasar minggu itu Saya selalu dapet Ini Antaran makanan Karena kasih Duren Tuh Kalau pas lagi musim Aduh nama Duren Asli sih tuh kok Pokoknya Duren apa ya Kok jadi lupa Jadi ngomongin Duren Oke Sumbang ya Album Sumbang Nanti Ya kita cerita sedikit Tentang Album ini Maksudnya Isi lagu ini Tapi udah jelas kok Sini Kuatnya berlenggu besi, mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menujam di ulu hati. Sanggup kata akan lari, walau akhirnya pasti mati. Sampai jumpa di depan mata kita. Lusuhnya kain bandera di halaman rumah kita, bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap. Memburu kalaharu dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa raku. Memburu kalaharu dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa raku. Setan-setan politik kan datang menceki, walau di masa paceklik tetap menceki. Apakah selamanya politik itu kejauh? Apakah selamanya dia datang untuk menghantar? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjirat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Musik Musik Sembunyi balik bintu Mengacu lari terkencing-kencing Tikam dari belakang Awan lengah diperjang Kasat kusuk mencari kambing hitam Malik teriak malik Sembunyi balik bintu Mengacu lari terkencing-kencing Tikam dari belakang Awan lengah diperjang Lalu sibuk mencari kambing hitam Senusin kepala tak berdosa Berteriak hingga serat Di dalam negeri yang contoh Lalu senang dalam bertawa Yeah Usungnya kain bendera di halaman rumah kita Bukan satu alasan untuk kita tinggal Banyaknya persoalan yang kata Tak kenal kasih Menyerang dalam belakang Apakah selamanya politik itu kejauan Apakah selamanya dia datang untuk menghantam Ataukah memang itu yang sudah digariskan Menjelang dalam belakang Menjelang Menghasuk Menjelang 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 Memperkosa Terima kasih Menjelang Lari terkencing-kencing Dibukkan dari belakang Kawan lengah diterjang Lalu sibuk mencari kambing hitam Maling teriak maling Sembun di balik gini Pengecut Lari terkencing-kencing Dibukkan dari belakang Kawan lengah diterjang Lalu sibuk mencari kambing hitam Dibukkan dari belakang Selesin kepala tak berdosa Berteriak hingga seram Di dalam negeri yang congkak Lari Dengan bambang bertawa Ya Ya politik itu kan usaha manusia dalam rangka meraih atau menginginkan atau mendapatkan untuk mendapatkan yang diinginkan ya. Meraih kekuasaan lah. Dalam hal ini kan cenderung kalau politik itu kan konteksnya negara ya. Ya setiap kita ya pasti berpolitik tapi ya politik antar kita itu. Tapi bukan ini maksudnya setiap kita kan berusaha sama juga negara pasti berusaha juga. Tapi usaha kita sama usaha negara berbeda walaupun ininya sama mungkin apa nalurinya gitu ya. Karena isi negara kan manusia itu. Nah karena negara jadi pertimbangannya kan akhirnya jadi angka ya. Jadi suara mana terbanyak gitu kan. Atau kalau zaman kerajaan itu ya yang diktaktor lah yang berkuasa apa-apa lah sistem-sistem kan banyak gitu ya. Tapi intinya politik itu untuk kebutuhan negara lah. Nah ini sering mengorbankan gitu orang yang kadang-kadang yang gak bersalah apa-apa jadi dikorbankan. Dan sepertinya banyak orang pura-pura maklum itu yang kadang-kadang. Tapi ini memang dari jaman dulu, dari jaman sebelum masehi itu. Kerajaan-kerajaan itu kan. Perhadapan udah ada itu kan. Apalagi sebelum ada kesepakatan bersama tuh. Wah, kadang-kadang perbutuhan kekuasaan antar saudara saling bunuh itu kan. Biasa ya cerita-cerita jaman dulu. Hanya memang kalau jaman dulu kan belum ada nuklir atau gimana kali ya. Atau senjata yang ampuh gitu kayak pestel atau senapan. Pedang yang paling panter pedang bunuh satu, dua, sepuluh orang gitu. Kalau tenaganya luar biasa. Tapi kalau sekarang kan beda dengan satu tangan aja. Bisa berondong orang begitu banyak gitu kan. Orang itu gak punya kemampuan fisik yang bagus. Yang penting tega aja gitu yaudah dedet-dedet-dedet gitu. Yang udah tega, nekat gitu. Punya senjata itu. Nah itu sering diselah gunakan. Tapi seungguhnya saya bingung ya. Kenapa kok udah sekian tahun, ratusan tahun gitu ya. Ribuan bahkan. Para profesor kan tau di dampak politik. Sejarawan-sejarawan itu. Tapi kok masih didiemin ya. Masih di apa. Jadi kesepakatan hidup bersama gitu. Dan dipelajari di sekolah-sekolah. Saya termasuk orang yang pelajari juga. Karena saya sekolah di IISIP. Ilmu Institut Sosial. Eh. IISIP. Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Institut IISIP. Institut Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Saya bingung gitu. Kenapa kok laluan berdampak gitu. Tapi kalau kita gak peduli sama politik. Bagaimana dengan harga-harga. Bagaimana dengan kehidupan kita. Sehari-hari. Keamanan dan segala macam. Semuanya keputusan politik. Itu yang dilema buat saya. Jadi akhirnya. Ya sudah. Kalau memang kita hidup dalam suasana pertandingan seperti itu. Yang dikedepankan harus sportifitas. Itu gimana caranya harus digelontorkan dana sekian besar untuk sportif orang gitu. Dan nilai sportifitas itu harus diterus. Jangan bosen. Dan etika. Etika politik itu penting. Kalau enggak. Waduh. 12 yang ini. Habis apa lagi? Pelaku-pelaku politik itu kan. Politikus-politikus itu kan. Orang pandai. Tanda kutip ya. Sarjana. Kadang-kadang alim. Klik gitu kalau apa sih. Biasanya. Klik. Tanda kutip. Alim. Saya bingung ya. Tanda kutip. Atau. Atau. Ya. Nah itu. Serem kan. Belum lagi kalau entara itu. Ikutan-ikutan politik. Masih ini. Adul. Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududu. Maksud saya antara yang resmi ya. lembaga gitu kan politik walaupun setiap anggota ini punya naluri politik karena tadi resikonya itu politik cenderung gak sportif dan gak beretika kalau saya dan headline karena saya nyoblos tapi saya gak sebutin apa yang saya coblos maksud saya biar itu menjadi rahasia saya sendiri ya saya mau gak mau kan harus tunduk sama kesepakatan itu bersama tadi kan di lembaga DPR serem lagi kalau umpamanya DPRnya sama eksekutifnya itu kerjasama, kong kali kong atau atau apa ini pengetuk aturan itu pemangku hukum itu atau yudikatif itu kerjasama tiga lembaga itu lebih gila lagi kalau ada pers ikutan disitu juga eksekutif legislatif yudikatif dan pers itu kong kali kong kerjasama bagaimana nasib saya 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 akan selamat kalau saya ikut kekuasaan tapi kalau saya begitu menentang kekuasaan habis saya digilas kan gitu jadi itu kenyataan kalau nilai-nilai sportifitas dijunjung tinggi dan etika gak dikedepankan entah bagaimana mudah-mudahan politik si kita saya berharap memohon banget untuk mengedepankan itu walaupun saya apatis dengan harapan saya juga sebenarnya gak terlalu bersemangat juga sih untuk ngomongin tapi saya harus ngomongin karena itu yang dipakai kan kenapa dipertanyaan akhirnya kenapa kok saya jadi lemes jadi apatis gitu lah ya katakan keputusan perang adalah keputusan politik dan sejarah perang itu berapa-berapa silang udah kita tahu apalagi sekarang ada youtube ada apa ada internet kita bisa cek disitu sejarah perang sejarah peradaban manusia sejarah negara-negara apa-apa segala macam itu stress semua frustasi semua ada kabar menarik ada jalan titik terang lah apakah orang-orang politik mau mau apa mau melanjutkan ini saya pikir harus melanjutkan ini kalau gak kita mati bareng-bareng ini semua yaudah ini populasi manusia di dunia udah semakin tinggi alam kutub utara selatan mencair efek rumah kaca itu tanah bersan padahal kita hidup dari tanah sulit untuk ditanami sebanyak sebagian kalau gak kita gak merubah laut juga ikan-ikan mulai hilang banyak hilang karena diambil sejarah jutaannya kalau ambil satu persatuan ya masih ada tapi kecil tapi gak kongpaus lumba-lumba itu kan saling tergantung dengan hidup kita makin panas suhu makin air polusi dan segala macam yang kerja ya kerja untuk itu mengembalikan kesuburan tanah lagi laut diberesin lagi sehingga ikan-ikan bisa hidup ikan-ikan besar ada lagi terumbu karangnya hidup lagi ya itu itu mungkin kerja bareng kita nanti atau kita mati sama-sama dan tergopoh-gopoh mencari tempat baru pengganti bumi dan semuanya ini adalah keputusan politik jadi tolonglah para politisi untuk tidak memikirkan perut dompet dan pikirannya sendiri dan hati dan ekos sportifitas etika terus ya kasih sayang berhadap rakyat itu jadi seputar laku sumbang dan apa ya mungkin masih ada hubungan dengan kekinian walaupun lagu ini laku tahun 83 seputar 82 baik sampai hari ribu depan berikutnya salam boy like komen share dan subscribe selamat selamat Terima kasih.